Petugas pemadam kebakaran dari Pemkap Magetan dan Lanut Iswah Yudi Magetan langsung melakukan penyemprotan ke rumah milik Yitno, warga Jalan Semeru, Kelurahan Maospati, Kecematan Maospati Magetan, yang terbakar pada minggu sore. Kebakaran bermula saat istri Yitno, Hartati, sedang masak di dapur, kemudian ditinggal keluar rumah dengan posisi kompor masih menyala. Tidak berselang lama warga mendengar suara ledakan dan api sudah membakar rumah milik Yitno yang juga dijadikan bengkel motor tersebut. Selain bangunan yang terbakar, empat unit sepeda motor juga ikut hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Di Yitno masih didalami oleh piala polisian, jadi untuk sementara kemungkinan akan ini ada tombol gas yang dimungkinkan itu sebagai penyebab utamanya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti ada dari piala polisian yang akan menjelaskan itu. Ada berapa nyurit armada yang bergeran untuk pemadaman? Kita kerahkan dikan armada dari Dampar dan dibantu dari Lanut Iswah Yudi. Jadi ada empat armada yang terbakar di Kebakaran saat ini. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran di rumah dan bengkel tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas memasang garis polisi di lokasi kebakaran.